Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Fatpur Rahman Rizky Perdana NIM 3202316079 Wali Teknik Negeri Ponduanak Saya dari jurusan Teknik Elektro Prodi Teknik Informatika Kali ini saya akan Membuat sebuah tutorial Untuk menginstall Windows 10 Dengan menggunakan VirtualBox Tutorial ini saya tunjukkan untuk Memenuhi tugas kita kuliah Antara teknologi informasi Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah Setelah mendownload VirtualBox nya Setelah memasuki Menu download ini Kemudian Teman-teman klik Windows OS Dan save Karena disini saya sudah mendownload Jadi tidak perlu mendownload lagi Kemudian Setelah kita selesai Mendownload VirtualBox nya tadi Langsung diinstall saja Teman-teman Untuk menginstall VirtualBox nya Disini kita tekan next Lalu next Lalu next lagi Dan yes Yes lagi Lalu install Nah disini teman-teman tinggal tunggu Loading nya selesai Nah setelah muncul seperti ini Klik finish Langkah selanjutnya Kita akan mendownload file Windows 10 nya Teman-teman tinggal copy aja Link yang sudah saya berikan Nah setelah masuk disini Kita klik kanan pada menu ini Lalu inspect Nah pada menu di atas ini Awalnya akan Responsive Lalu kita ubah ke iPad Air Nah setelah Kita ubah ke Setelah kita ubah dimension nya ke iPad Air Kita refresh Maka ia akan muncul Seperti ini Select edition Langsung saja kita pilih Windows 10 Confirm Nah Choose time and language Disini kita pakai English United Disini kita pakai English United States Confirm Nah Untuk Mendownload nya Ini disesuaikan dengan Kapasitas laptop masing-masing Apakah laptop Teman-teman 64 bit Atau 32 bit Untuk saya Saya menggunakan 64 bit Nah Jadi teman-teman tinggal simpan aja Oke Setelah selesai mendownload file Windows 10 Kita masuk ke virtual box Lalu klik baru atau new Nah setelah muncul seperti ini Kita masukkan image ISO File File ISO yang sudah kita download tadi Windows 10 Untuk nama bebas Disini saya kasih nama Windows 10 Lalu klik lewati instalasi tak didampingi Lanjut Nah untuk menu ini Ini teman-teman bisa custom aja Bebas Nah untuk saya Saya menggunakan defaultnya Saja seperti ini Lanjut Untuk ini juga sama Lanjut Selesai Dan Setelah seperti ini Kita langsung mulai Nah Jika muncul Windows setter seperti ini Kita klik saja I don't have a product key Nah lalu Untuk ini Pilih Operating system Sesuai dengan yang kita download tadi Klik I accept the license terms Next Next Custom Next Tunggu hingga selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton